Saudara usaha yang ditetapkan KPU sebagai Presiden terpilih, Prabowo Subianto langsung mendatangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk bersilaturahmi. Di kantor DPP PKB, Prabowo bilang pihaknya membuka peluang kerja sama dengan PKB. Ketua Umum PKB, Mohamim Iskandar, mengaku pihaknya merasa terhormat atas kedatangan Presiden terpilih yang juga ketum Partai Gerindra. Penyampaian, penyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto, mencapai cita-cita kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, membawa kemakmuran, kejahteraan kepada rakyat, menghilangkan korupsi dari badan kita. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Terima kasih, selamat melaksanakan tugas masing-masing. Kita menyongsong hari depan yang lebih baik. Terima kasih. 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 Ketua Umum PKB, Muhammad Iskandar, mengaku pihaknya akan bekerja sama dengan Partai Gerindra. Hal ini diunggap Muhammad, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertandang ke kantor DPP PKB. Selain memberi ucapan selamat, Muhammad bilang PKB siap bekerja sama di legislatif maupun bidang lain. Jawa Pres, pemilu 2024 ini menambahkan kerja sama dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. PKB dan Gerindra ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerja sama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai istiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Komarudin Watubun meyakini bahwa partainya akan berada di luar pemerintahan. Komarudin sebut bergabung di akhir pertandingan mengganggu konsentrasi koalisi yang sudah dibentuk. Komarudin menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan sinyal akan ada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Komarudin menyebut berada di luar pemerintahan jadi bentuk penghormatan bagi partai yang memang sejak awal berada di kubu Prabowo Gibran. Bergabung di akhir pertandingan kata Komar justru akan memberikan efek negatif. Ya saya lihat yang selama ini terjadi kalau sikap ibu seperti ini ini kecenderungan ya kecenderungan bisa salah bisa juga benar. Kecenderungan kita ada di luar pemerintahan. Cara pribadi saya kira ibu dengan ibu Mega dan Pak Prabowo itu bersahabat dengan baik, teman baik. Tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi, pertemanan dan urusan organisasi dan kenegaraan. Dan juga kita harus juga pertimbangkan Pak Prabowo dan koalisi yang besar sekali. Koalisi besar di sana mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal. Lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu konsentrasi koalisi dan kesepakatan-kesepakatan yang sebenarnya sudah terjadi mungkin mereka sudah lakukan sebelumnya. Terima kasih. Oke saya mulai dari Bang Daniel dulu ya. Bang Daniel jadi kalau kata Cahimin PKB siap bergabung di legislatif dan juga di bidang lain artinya berkoalisi? Sejujurnya persoalan koalisi atau enggak belum diputuskan karena ini kita mohon waktu ya. Karena DPP Cahimin akan juga berkonsultasi mendapat masukan dari para Dewan Suro, para Cahi, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru besar, para relawan, tetapi nanti tentu masuk ada positif negatif, di luar ada positif negatif. Yang menjadi pilihan nanti adalah pilihan terbaik untuk bangsa dan rakyat. Tetapi yang paling penting adalah semangat kita Cahimin PKB akan terus mengawal agenda-agenda perubahan yang memang menjadi suara terdalam dari masyarakat untuk perbaikan bangsa ke depan, untuk kemajuan bangsa ke depan. Agenda perbaikan ini akan kita sampaikan, akan kita perjuangkan di seluruh lini perjuangan termasuk juga tadi sudah dititipkan kepada Pak Parbowo sebagai tamu kehormatan yang membuat PKB merasa bangga, merasa terhormat. Bahwa ada delapan agenda perubahan mudah-mudahan juga itu bisa menjadi agenda yang penting bagi pemerintahan berikut demi Indonesia yang lebih baik. Oke pertanyaan selanjutnya, jadi tadi Pak Parbowo nawarin berapa menteri Bang Daniel? Wah saya nggak tahu, saya nggak ikut saya. Kayaknya belum sejauh itu Mbak. Oke belum sejauh itu ya tadi obrolannya ya, mungkin masih-masih ajakan untuk gabung atau nggak ke koalisi gitu kira-kira ya. Saya ke Pak Kamru Samad. Saya masih dengar kontekan dari Kompas malah. Kenapa? Saya dengar kontekan dari Kompas. Saya ke Pak Kamru Samad. Kenapa begitu gencar baru ditetapkan resmi oleh KPU langsung gercep begitu datang ke DPP PKB? Sebegitu butuhnya kah dukungan dari parpol lain untuk masuk ke koalisi Prabowo Gibran? Ya ini kan masih dalam momentum bulan sawal nih setelah Hari Raya Indul Fitri itu sangat baik bersilaturahmi. Itu saya kira momentumnya sangat tepat. Yang kedua PKB Gus Muhaimin juga kan kawan lama, teman seperjuangan, pernah memiliki kesepahaman yang sama untuk berjuang bersama baik di parlemen maupun menghadapi kontestasi kemarin. Walaupun pada akhirnya kita berada pada titik yang berbeda tapi memiliki tujuan yang sama untuk Indonesia. Jadi komunikasinya tentu terus berjalan antara satu dengan yang lain. Dan ini memang tradisi Pak Prabowo yang selalu mengedepangkan semangat persatuan. Tradisi Pak Prabowo bukan hanya dalam pidato ucapan tetapi juga dalam tindakan untuk selalu membuka diri untuk bersama-sama kita menyamakan persepsi, menyamakan langkah supaya kita bisa sama-sama berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Jadi ini memang spiritnya sejak beliau masuk di politik di tahun 2003, 21 tahun yang lalu ketika pertama kali beliau terjun di politik, memang spiritnya selalu ingin menjadi pemersatu perekat untuk kepentingan pembangunan nasional. Begitu Mbak. Pak Kamru Samad, kalau tadi Cak Imin udah sempat bilang kita akan dukung pemerintah di legislatif dan bidang lain, artinya aman dong tadi itu sebenarnya hasil pertemuannya? Iya, saya kira itu berita gembira, berita baik karena betapapun demikian Partai Kebantikan Bangsa juga memiliki aspirasi yang cukup besar dari masyarakat Indonesia, baik yang di Pulau Jawa dan di berbagai daerah. Dan itu semuanya adalah aspirasi yang harus kita dengar, bagi artikulasikan supaya dalam penyusunan rencana pembangunan nasional kita, baik dalam RPJP, rencana pembangunan jangka panjang yang sedang kita susun 2025-2045, maupun RPJMN, jangka menengah yang sedang kita persiapkan untuk 2025-2029, itu bisa diartikulasi dalam sebuah konsep untuk gerak langkah kita menuju Indonesia emas. Jadi penting sekali melihat, tidak hanya melihat sebagai sosoknya Gus Muhaimin, tetapi juga melihat aspirasi yang begitu besar, yang dijawantahkan dalam bentuk jumlah suara dan jumlah kursi di parlemen. Sehingga penting sekali Partai Gerindra untuk bersama-sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Jumlah kursi di parlemennya makin kuat, tapi yang jadi pertanyaan gini, parpol lain yang dari awal mendukung Prabowo Gibran, ketika ada PKB misalnya nanti jadi masuk, Nasdem jadi masuk, taruhlah misalnya PDIP, bisa nggak mungkin Bang Andres, nanti ya dijawab. Tapi misalnya PDIP ikutan masuk, artinya kuenya kan juga terbaginya makin kecil porsinya, Partai lain nggak apa-apa, Pak Kamru Saman? Ya, menurut saya sepanjang partai-partai koalisi Indonesia Maju menempatkan kepentingan pembangunan nasional di atas segala-galanya, saya yakin akan terbangun konsensus besar untuk rakyat Indonesia. Ini yang saya yakini karena kenegarawanan para pemimpin-pemimpin partai di semua koalisi menurutnya dimiliki oleh para pemimpin kita. Dan saya yakin pada titik tersebut kita akan bertemu dan selalu mengedepankan kepentingan yang lebih besar daripada sekedar kepentingan golongan dan kelompok. Sehingga bagian kue kekuasaan, ataupun power sharing, ataupun apa bentuknya namanya, itu menurut saya itu lahir dari sebuah semangat kebersamaan ke depannya. Baik. Saya ke Bang Andres ya. Bang Andres, kalau Pak Komarudin Watubun sudah bilang kemungkinan besar ada di luar koalisi, ini sudah form belum sih sebetulnya? Ya, kemungkinan besar artinya ya bisa ya, bisa tidak gitu. Tapi gini, kalau kita lihat dari perjalanan, saya sependapat juga dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya Bang Komar gitu. Dalam arti bahwa ya buat pedi perjuangan dengan pengalaman, kita pernah berada di dalam, kita pernah berada di luar pemerintahan, dan berada di dalam dan di luar itu sama terhormatnya gitu. Dalam arti bagaimana mewujudkan nilai-nilai politik yang sesuai dengan keyakinan ideologis dari partai tersebut. Dan dalam hal ini, apa yang diyakini oleh pedi perjuangan tentunya. Nah, kalau kita lihat di dalam perjalanan politik satu tahun terakhir ini yang berkaitan dengan Pilpres tentunya, disitu kan sebenarnya suara yang disampaikan oleh masyarakat, yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada calon pendukung, atau pada calon presiden ya, pas 01, 01, 02, 03, itu sebenarnya representasi dari nurani masyarakat terhadap pemimpin yang diharapkan. Nah, disini tentu kalau kita lihat perbedaan itu adalah bagian dari proses demokrasi ini gitu. Saya kira perlu juga ada partai-partai politik yang tetap menjaga, merepresentasikan perbedaan tersebut gitu. Dan itulah yang dimaksudkan dengan ada di dalam dan di luar pemerintahan gitu. Bahwa Pak Prabowo melakukan, menggalang, menemui, dan kemudian ingin membangun satu koalisi yang besar sebagai koalisi yang kuat, saya kira itu juga sah-sah saja gitu. Tapi bagaimana juga kita menghormati masyarakat, pemilih yang sudah memberikan suara pada paston kita yang dalam hal ini memang tidak menang di dalam pilpres kemarin, tetapi itu suara-suara tersebut harus dihargai gitu. Nah, ini menurut pandangan kami, pandangan saya gitu. Nah, sehingga juga kalau kita lihat di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin gitu, artiga hakim konstitusi yang memberikan suara dissenting opinion, yang merupakan representasi dari suara dan keinginan dari masyarakat yang melihat ada perbedaan di dalam kita mewujudkan demokrasi ini gitu. Nah, saya kira ini semua harus diakomodasi di dalam pemerintahan ke depan. Nah, sehingga kalau ada di luar pemerintahan, itu juga adalah bagian yang terhormat untuk kemudian kita memperjuangkan apa yang merupakan nurani suara dari masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara ini gitu. Jadi, saya kira bukan persoalan di dalam atau di luar yang terutama, tapi bagaimana kita menjadi partai politik ini setelah pemilu, setelah pilek, setelah pilpres, di DPR, kita tetap bisa bekerjasama untuk hal-hal yang tentu berkaitan dengan kepentingan atau cara pandang kita melihat persoalan yang sama, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kalau ada perbedaan-perbedaan, kita berbeda di situ gitu. Dan ini adalah biasa di dalam negara demokrasi. Oke, gini jadi pertanyaan. Apakah ini semata karena seperti yang tadi Anda katakan, ini karena nurani, karena nggak enak sama partai yang sudah dari awal menyukung Prabowo Gibran, ataukah karena ada Gibran dan ada Pak Jokowi di dalam pemerintahan itu, sehingga PDP nggak mau masuk? Kalau soal enak-enak itu kan soal perasaan, Livi. Ini kan soal bagaimana kita melihat politik ini secara rasional, dalam arti bahwa nurani dan suara masyarakat itu adalah hal yang fakta. Dan itu perlu direpresentasikan di dalam pandangan dan cara berpolitik kita terhadap situasi yang berkembang, terhadap kepemimpinan ke depan, dan bagaimana proses pemerintahan ke depan. Saya kira itu satu hal yang penting untuk negara demokrasi yang ingin kita bangun. Bang Andres, artinya gini, kalau Bumega sudah memberikan sinyal akan ada di luar pemerintahan, Pak Prabowo sama Bumega masih jadi ketemu nggak? Kalau soal ketemu, soal hubungan secara personal itu, saya kira selama ini kita semua tahu Bumega itu pernah bersama Pak Prabowo, bahkan di dalam peristiwa politik yang penting, di dalam Pilpres tahun 2009, pernah di luar, pernah berbeda. Tetapi secara pribadi, setahu kami tidak ada hal-hal yang mengganggu hubungan pribadi. Sehingga kalau bertemu pun, itu adalah hal yang biasa gitu. Menjaga hubungan pribadi, menjaga silaturahim antara para pemimpin, itu ada hal-hal yang menurut saya baik dan bagus. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini di PKB, saya kira itu hal yang bagus. Bahwa kemudian ke depan ada pertemuan politik yang lebih substantif untuk membangun koalisi seperti yang dimaksudkan di dalam pembicaraan ini, ya kita tidak tahu ke depan. Karena dinamika politik sampai dengan bulan Oktober itu kan masih ada waktu yang panjang. Di PDI Perjuangan juga secara politik, ya mungkin kami akan putuskan di dalam rapat kerja nasional pada bulan Mei nanti. Oke. Pak Kamru Samad, kalau hari ini ke PKB, kapan kemudian ke partai-partai lain ya untuk diajak berkoalisi bareng? Ya, jadi Pak Prabowo memang sebetulnya sedang mempraktekan apa yang pernah disampaikan gagasan Sukarno tentang Trisakti. Jadi beliau betul-betul ingin membangun kedaulatan dalam politik, apalagi geopolitik secara global, kita membutuhkan satu soliditas kesatuan yang kokoh dalam menghadapi perkembangan dinamika global saat ini. Jadi kita betul-betul ingin menjalin komunikasi yang serius, sungguh-sungguh untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Dari aspek ideologi, jelas sekali Pak Prabowo banyak menjadikan Soekarno sebagai rujukan dalam mengambil kebijakan politik baik dalam membina Partai Gerindra maupun dalam mengakselerasi kepentingan masyarakat. Karena itu juga dari aspek kesejarahan, kita lihat bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Di 2009, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan telah bekerjasama dan kemudian banyak sekali juga kerjasama sampai tingkat kepala daerah di berbagai daerah, pemilihan kepala daerah. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk bisa berkomunikasi. Karena dari segi ideologi, dari segi kesejarahan, dan dari segi menempatkan kepentingan bangsa, saya yakin berada pada titik yang sama. Soal kapan bertemunya, kedua tokoh itulah yang saya kira menentukan kapan waktu yang baik. Saya yakin beliau-beliau adalah panutan kita semuanya. Begitu, Mbak. Soal kapan ya, kan saya tanyakan ke Bang Daniel, tapi dengan versi pertanyaan yang berbeda. Jadi kapan PKB deklarasi gabung ke Koalisi Prabowo Gibran? Masih jauh, Mbak. Masih jauh ya? Enggak, maksudnya masih jauh dalam pengertian. Kan nanti dilantiknya tanggal 20 Oktober. Oke. Jadi masih nego sampai 20 Oktober, baru deklarasi? Bukan urusan nego, tapi kita benar-benar akan mendengarkan seluruh masukan, sehingga hasilnya itu benar-benar yang terbaik. Baik. Terima kasih sudah bergabung di Sampai Indonesia malam. Sehat-sehat selalu, Bapak-Bapak semua, Bang Daniel, Pak Kamru Samad, dan juga Bang Andres. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Mbak.